PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ibu-ibu, bapak-bapak Kenapa pada nggak mampir ke warung saya? Emangnya kalian nggak bisa ngerasain ya? Kalau daging yang asli sama yang bukan Apa maksud Bu Rima mau begitu? Mau memfitnah bakso buatan kami ya? Bukannya saya fitnah Tapi saya kan tukang bakso Saya tahu daging yang asli baunya kayak gimana sama yang bukan Apalagi tampang bakso kalian kan Udah beda banget deh Bu Rima Saya membuat bakso ini Memakai daging sapi Sama seperti halnya Bu Rima membuat bakso Bangsa sih Bu Ibu jujur aja deh Kalau itu daging oblosan kan? Lagian saya kan suka ke pasar Suka ngelewatin tukang daging Maaf ya Daging haram Ya Allah Bu Rima ini bener-bener ketahuan Bilang saja Bu Rima itu iri Bakso Bu Rima nggak ada yang beli Ya kan? Ya tapi warung bakso saya pakai daging asli Bukan daging oblosan Diam! Diam kamu! Sudah Pak Sudah Pak, sudah sabar Ya terserah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini Saya cuma kasih tahu yang kenyataannya Mereka itu cuma kedok Sadiwara Cukup! Dasar tukang fitnah Satu hal yang perlu Bu Rima ketahui Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh Sudah Pak Ini bukan sudah bilang sama bapak Jaga emosinya Nanti penyakit bapak kamu lagi Dasar pembangunan daging haram masih aja di jual Loh saya kita makan daging apa ini? Gak makan ini ya? Kita makan ini Bapak! Emang enak Aku semua asyik Ya Allah Aku semua asyik Aku semua asyik Aku semua asyik Pak, akhirnya bahasa tetangga Beti juga Orang-orang percaya dong sama umumannya Iya bener Bu Ibu ini emang mantep, hebat Bapak bener-bener gak nyangka Bu Mbak, maaf, silahkan Maksudnya jalan-jalan dari sana Maksudnya, yuk, 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 yuk Silahkan, silahkan Ayo, 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 ayo Pak Biasa ya? Cici berangkat ngaji dulu ya Yaudah, kamu ngaji yang pintar ya Ya pak Assalamualaikum 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 Anak-anak Sebelum belajar Kita baca bismillah dulu ya Yuk Bismillah �� Ataba 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 Taba A Taba Dia disitu, Pak. Kho-daro. 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 Emang kamu gak tau, Rim? Cici kan tiap hari ngajinya disitu. Kata kamu, Bu Haji, orang gak bener. Tapi kenapa anak kamu diizinin ngaji disitu? Iya, bener ya? Dia gak bilang sama saya, Bu. Tapi dia udah bilang sama Bapak, Bu. Kenapa Bapak kasih, sih? Cici! Cici! Ibu! Cici! Keluar kamu. Nih! Nih! Eh, kamu jangan ngaji disini. Disini tuh alirannya sesat. Astagfirullahaladzim. Cici masih mau ngaji, Bu. Iya, boleh ngaji. Tapi gak disini. Bu Haji. Cici masih mau ngaji. Nih anak, mau ngawat sama Ibu. Sudah, sudah, Rima. Rima, sebaiknya kamu jangan kasar-kasar ya. Cici ini kan masih kecil. Oh, jadi anak yang ngaji disini tuh diajarin ngelawan sama orang tuanya. Kasian banget ya orang tuanya. Ayo, Cici. Pulang kamu. Kamu boleh ngaji di tempat lain. Asal jangan sama Haji ini. Ayo, Bu. Pak, tasnya cici, Pak. Eh, Ibu-Ibu. Saya mau kasih tau ya. Iya. Jangan ajarin anak-anaknya ngaji disini. Disini aliran sesat, Bu. Ambil anak-anak Ibu. Sesat banget ini aliran. Ayo. Kenapa sih Ibu ngelarang Cici ngaji sama Bu Aja? Kan kita udah ngecap Bu Aja itu gak bener, Pak. Emangnya Bapak kagak denger apa dari Bu Saudah tadi? Masa kita biarin Cici maji sama orang kayak gitu? Tadi pikir kita pelin-pelan. Pak, kita nih mesti bikin geberakan baru untuk warung kita. Kalau kayak gini terus, kita kapan kayaknya, Pak? Maksud Ibu tuh apa? Ya, maksudnya tuh cari peminat yang banyak. Supaya warung kita tuh maju. Ya udah, ya udah. Ibu tenang aja. Nanti kita pikirin sama-sama ya. Eh, Bu Rima. Ngomong-ngomong kemarin ada apa dengan Bu Aja, Sri? Emang bener? Bu Aja mengandung daging haram? Ya iyalah Bu, saya kan tukang bakso. Saya tahu banget daging asli sama yang bukan. Baunya tuh Bu nyantar banget. Itu udah pasti daging oplosan, daging haram. Susah, perolah. Bu Aja, gak jadi belanja. Nanti aja ya, Mas. Oh, iya. Tuh, dia tuh Bu. Dia malu tuh. Kebusukannya kebongkar. Ngajarin ngaji anak-anak, bukan yang ngajarin ngaji anak-anak yang soleha, jadi nurut sama orang tua, malah jadi ngelawan sama ibunya. Coba lihat deh. Udah deh, Bu Rima. Gak usah ngomongin terus. Masalahnya anak saya juga kan ngaji dengan Bu Aja, Sri. Jangan-jangan anak saya masih suka ngelawan karena ngaji dengan Bu Aja, Sri kali ya? Ya udah pasti, Bu. Udah pasti tuh didikan haja gila itu. Sama gilanya malakinya. Sar, tukang bakso, daging haram. Ih, ngomong-ngomong daging haram lagi. Kata majikan saya sih, daging haram itu paling enak. Kalau dia ke supermarket, ya daging itu yang dibeli. Soalnya, rasanya paling enak. Dan harganya juga lebih murah ketimbang daging sapi. Daging haram, lebih enak dan jauh lebih murah. Kayaknya boleh juga nih dicoba. Kenapa, Bu? Pulang-pulang kok bongong begitu sih? Aku lagi mikir, Pak. Tadi si Ikem bilang majikannya suka makan daging haram itu. Terus? Maksudnya Ibu mau makan daging haram itu, begitu? Ya, Pak. Saya nih belum selesai ngomong. Dengerin dulu dong. Kata si Ikem, daging haram itu lebih enak rasanya daripada daging sapi. Lalu Pak, harganya itu jauh lebih murah daripada daging sapi yang sekarang harganya makin menyakit leher. Terus masuk di Ibu itu apa? Tuh, Bapak tuh payah banget sih. Aku aja, kalau basonya itu adalah baso daging haram. Susah yang aku mau ngomong Bapak. Bapak malah ngomong kayak gitu lagi sama Ibu. Udah, Ibu udah gak mau denger lagi Bapak ngomong. Pokoknya Bapak turutin apa kata Ibu? Ya, Bapak mau kaya, ikutin kata Ibu. Ya, ibu. Ini Pak. Yang ini daging sapi, yang ini daging haram. Pak, kita bakalan kaya, Pak. Iya, 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 kita kaya. Pemirsa, jangan takut tertipu jika Anda ingin membeli daging sapi asli. Berikut adalah perbedaan daging sapi asli dengan daging babi. Bisa Anda lihat, daging sapi berwarna agak sedikit kemerahan, daging kambing berwarna agak sedikit kecoklatan, dan daging babi berwarna sedikit pucat. Inilah perbedaannya. Pak Haji sama Bu Hajah nonton berita tentang perbedaan daging haram sama daging halal. Padahal sendirinya jualan daging oprosan. Gak takut, Bu, pelanggannya pada kabur. Masya Allah, 5, kamu kejauhan gila. Makasih, kita ingin sama-sama cari ucap. Udahlah, Bu Hajah, gak usah seramah, biar kelihatan suci ya. Kalau sama saya gak mempan, Bu. Saya gak gampang tertipu, ya. Mbak, mbak, silahkan, silahkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku yakin, rejeki engkau yang atur, aku sudah berbuat yang terbang. Semoga apa yang dibilang oleh Bu Rima gak membuat gak membuat lainnya terpengaruh. Sabar ya, sabar. Iya, iya, iya. Pasti kebahagiaan. Stok saya banyak. Kantri, kantri. Eh, kenapa uangnya sepi? Eh, eh, eh. Dasar tukang fitnah. Gara-gara kamu, warung kami jadi sepi. Ngerti gak kamu, eh? Sudah, Pak. Sabar. Kita gak perlu membalas orang yang berbuat zolim sama kita. Ya, sudah, biarkan saja. Tapi kita udah rugi banyak ini, Bu. Kalau begini terus, warung kita gulung tikar. Bisa tutup, Bu. Rejeki sudah ada yang melatuh. Terima nasib aja kali, Pak. Sudah, cepet tuh. Keluarin. Keluarin, ayo. Tingginya, malah tingginya. Tak, ya. Ayo, Bu. Pak. Saya pergi sini dulu, ya. Tau-tau apa, ya, Bu? Pak Haji sama Bu Haja udah bangkut, ya. Makanya, Pak, Bu. Kalau jualan itu mesti yang jujur, yang ikhlas. Silahkan ngomong suka hatimu, Bu Rima. Terserah, deh. Dan orang yang zolim itu, pasti ada batas waktunya. Ingat itu. Iya. Kayak Pak Haji sekarang. Batas waktunya kan udah abis. Makanya, jangan suka jualan. Basuh oplosan. Oplosan daging apa sih? Yang dimaksin, Bu? Masa sih, Bapak nggak tahu? Semua orang udah tahu kali, Pak. Itu daging haram. Makanya. Saya ogah makan basuh di situ. Haram, Mas. Cici, boleh nggak minta baksonya? Emangnya kamu belum pernah makan basuh kuatan ibu bapak kamu? Pernah kok, Bu. Ini anak-anak pura-pura. Namanya juga anak-anak. Suka iseng. Ya kan? Ini, sayangnya. Cici belum pernah, Bu. Kok ibu bohong sih? Mata Bu Haja. Kalau bohong itu dosa, loh. Kasih aja, Bu. Kasian kan anaknya pengen basuh. Masa nggak dikasih. Ayo, Cici. Cici ini, tambah-abah-abah. Cici, habis. Nggak usah, Pak. Nanti saya bungkusin aja abis makan di rumah. Ayo, Cici. Ayo, Cici. Cici sama siapa di rumah? Sendiri, Bu. Kok Cici sedih sih? Kenapa nangis? Ya sudah, daripada Cici sendirian di rumah, mendingan Cici ikut ngaji sama ibu. Lagian juga kan, Cici sudah beberapa hari ini nggak masuk ngaji. Tapi, kalau ibu marah lagi gimana? Enggak sayang, ibu nggak bakalan marah lagi. Ibu yakin, ibu Cici itu pasti sayang banget sama Cici. Apalagi kalau Cici itu mau belajar ngaji. Ibu yakin, ibu nggak bakalan marah lagi. Tapi, kalau nanti ibunya Cici marah lagi, biar ibu yang ngadepin. Ya. Ya sudah, sekarang Cici ganti baju, Gih. Biar ibu tunggu di sini ya. Biar ibu. Kok belum pada datang mati sih, ibu aja? Iya, iya, Cik. Ibu juga nggak tahu. Ya sudah, sekarang mendingan Cici duluan deh yang ngaji ya. Iya, Bu. Cici kenapa? Cici lapar, Bu. Bu. Bu aja, apa boleh Cici? Beli baksonya Bu Haja. Tapi Cici cuma punya segini. Cik, maafin ibu ya sayang. Sekarang, ibu sudah nggak jualan baso. Tapi, ibu Cici itu kan jualan baso. Cici kenapa, Cici kenapa nggak minta sama ibu dan bapak sayang? Cici nggak boleh makan basonya bapak sama ibu. Kenapa? Nggak tahu. Ya sudah, kalau Cici mau baso, ibu bisa bikinin buat Cici. Kebetulan, ibu masih ada daging di kulkas. Daging sapi asli loh. Cici mau bantuin ibu? Mau. Ya sudah, sekarang Cici ngaji dulu ya. Cici. 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 Di kamar ini nggak ada, Bu. Lihat di kamar Wadi, Pak. Cici. Nggak ada, Bu. Di kamar ini. Jangan-jangan. Gimana, Cici? Basonya? Baso buatan Bu Haji sama Pak Haji enak deh. Daripada buatan bapak sama Bu Cici. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cici. Cici. Astaga. Bu Haji. Itu suara bapak sama ibu. Cici takut. Udah, Cici. Kamu nggak usah takut. Emang namer kamu ngapain sama kamu? Kalian mau apa datang ke sini? Mau marahin Cici ya? Eh. Eh, bapak. Mau saya marahin, kek? Mau siapain, kek? Ini anak saya. Hak kami dong. Nggak usah ikut campur, bapak nih. Kalian itu manusia atau bukan sih? Hah? Binatang saja punya sayang sama anaknya. Kalau kalian tidak punya sayang sama anak kalian, berarti kalian itu lebih rendah derajatnya daripada binatang. Belerti kamu. Eh. Eh. Bapak, siapain. Wih. Kurang aja banget bapak nih ya. Bapak ingatnya bapak itu siapa? Tukang baso, daging haram aja. Berani-berani ngantain kami. Jangan berani-berani menampar istri saya. Aduh. 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 Astagfirullahaladzim. Eh. Apa yang kamu menolongin dia? Hah? Ingat ya. Ini pertama dan terakhir kalian mencampur urusan keluarga saya. Baik. Berang. Astagfirullahaladzim. 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 Kaki sayangnya bu. Kenapa kaki saya nggak bisa tekeratin bu? Aw. Ya Allah. Aduh. Ayok apa? Astagfirullahaladzim. Tahan sayangnya bu. Bapak. Bapaknya bergerak juga bu. Aduh. Tak ke dokter, Pak. Kenapa tak ayok apa? Tidak usah bu. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa sih bu? Mereka selalu mau dolimi sama kita bu. Allah. Iya. Kita sekarang banyak berdoa saja ya. Ya. Mereka mau simak. Ya. Mereka mau simak ya. Mulai besok kamu pulang sekolah ibu kuncian. Kamu tahu kenapa ibu hukum? Pertama, karena kamu masih ngaji sama haja gak bener itu. Kedua, kamu lupa lagi tutup pintu. Kalau orang lain masuk ke rumah kita gimana, Ci? Udahlah, Bu. Namanya juga anak-anak. Gak usah marah-marah kayak gitu. Oh, jadi Bapak masih membelain dia? Bapak sadarnya di kulkas itu Bapak lagi nyimpen apa? Kalau orang lain masuk gimana, Pak? Kalau nyium baunya gak enak? Bisa kebau kan semua? Sudah sih, Ci. Pergi ke kamar kamu. Jadi anak susah diatur. Susah orang tua. Bisa. Pak. Bapak juga sebelum disi, Pak. Disi. Kenapa sih? Ibu kelihatannya gak senang. Ini pendapatan kita selama tiga bulan. Ibu tahu. Seumur-umur kita jualan baso. Baru kali ini kita mendapatkan keuntungan puluhan juta kayak gini. Ya tapinya ini kurang, Pak. Tapi, Ibu. Bagi Ibu ini kurang. Ibu gak mau cepat puas. Ibu, Ibu ada ide nih. Gimana kalau mulai besok? Kita jualannya, gak usah dioplos lagi dagingnya sama daging sapi. Jadi kan biaya produksi kita lebih iri tuh, Pak. Tapi, Ibu yakin kalau pelanggan kita itu gak sadar baso yang dimakan itu daging apa? Ibu yakin 100%. Selama ini juga pelanggan kita gak tahu kan kalau daging itu kebanyakan daging oplosannya daripada sapi. Ibu yakin banget, Pak. Kalau kita bisa jualan baso dengan lebih iri, Pasti kita dalam setahun udah kaya raya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Setahu, kalau kita ini bukan Ajen dan Rima yang dulu. Nggak terasa ya, Pak. Udah setahun. Sekarang Bapak baru percayakan apa omongan Ibu. Coba kalau Bapak nggak nurutin Ibu. Kita masih susah kayak dulu, Pak. Iya, Bu. Iya. Aduh, sekarang Bu Rima sukses ya. Makasih, Bu. Ya, begitulah. Kalau kita mau kerja yang jujur dan ikhlas, rejeki cepat datangnya, Bu. Boleh dong, jadi donatur pengajian kita, Bu Rima. Jangan diajak. Gak buka pengajian kita. Jangan diajak. Bu Rima kan suaminya tukang baso. Belum tentu mampu dia untuk beli baju seragam. Udah gitu, bayar alisan malah juga bisa. Nggak resep lah, Bu. Eh, biarin aja. Eh, Ibu-Ibu. Kalau ngomongin tuh jangan depan orangnya langsung dong. Tersinggung nih saya. Lagian kalau diajak belum tentu juga saya mau. Donatur pengajian. Mungkin Ibu-Ibu ini lupa ya dulu pernah ngomong apa ke saya. Mentang-mentang suami saya cuma pedagang bakso. Kalian mana pernah ngajakin saya pengajian. Eh, sekarang malah berbalik. Kalian minta saya untuk jadi donatur. Kalian berdua nih gak tau malu ya. Astagfirullahaladzim. Sombong. Sombong banget sekarang ya. Selama itu kamu gak boleh buka itu buat siapa. Kamu tidur aja disini. Yaudah. Ibu sama bapak mau kuamu dulu. Kamu duduk. Pak, pak. Berhenti, pak. Ada apa sih, ibu? Ibu memamerin emas-emas ibu sama ibu-ibu itu. Biar mereka tahu sekali. Ibu udah kaya. Yaudah, bentar ya, ibu. Berhenti dong, pak. Pak. Halo, ibu-ibu. Apa kabar? Ibu, ima. Ngomong-ngomong, makin banyak aja tuh perihatan di leher amat di tangan. Bentar lagi, bisa buka toko emas ini. Ibu-ibu bisa aja. Ya, beginilah. Usaha warung saya udah cukup untuk makan seumur hidup. Oh, ada ibu Haja sih. Gimana ibu Haja, masih jualan kue? Apa udah bangkrut sekarang? Kasian ya, ibu Haja. Gini hari masih aja ngandelin makan dari jualan kue. Ibu Haja, ini pesenangnya. Terima kasih, mas. Ibu Haja, denger-dengar katanya Pak Haji sakit ya. Katanya gak bisa jalan, Bu Haji. Iya, ibu. Bu Haja, mungkin karena warung Bu Haja kan gak berkah ya. Jadi, nasib ibu gini deh merana. Ibu-ibu, saya permisi duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eh, ibu-ibu. Kasian ya, si ibu Haja ya. Udah jualan kue gak bener. Jadi Haji gak jelas. Eh, punya laki penyakitan lagi. Duh, nasibnya naas banget ya, Bu. Udah deh, Bu. Gak terdiamongin. Udah diomongin terus. Kasian tau. Ngomong-ngomong, anaknya kemana? Kok Cici gak diajak sih, Bu? Berduaan aja pagi-pagi. Oh, Cici. Cici itu lagi sakit. Jadi gak boleh kemana-mana, Bu. Yaudah deh, ibu-ibu. Saya mau ke warung lagi. Ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cici. Waalaikumsalam. Cici. Kamu ada di dalam? Waalaikumsalam. Ya Allah. Cici. Ya Allah. Cici. Kamu sakit, nak? Ya Allah, Cici. Aduh, gimana ini? Mana warung ibunya juga jauh lagi ada di depan sana. Cici. Kamu bisa bukain pintu buat ibu? Kamu kuat gak? Bisa, Bu. Yaudah, kamu pelan-pelan ya. Sebentar ya, Bu. Ya Allah, Cici. Pelan-pelan. Pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Biar panasnya turun Ya tunggu ya sebentar Pak, Pak, sini Pak Kok pintu rumah kita kebuka, Pak? Tadi udah ibu kunci Mau daging apa ini? Tadi udah ibu kunci Tadi ibu kunci Eh, apakah ini di sini? Ancar kamu ya masuk masuk masaya tanpa izin Maaf Ini daging apa yang kalian simpan Ini bergurung saya Ini daging sapi asli Kenapa? Masalah buat ibu Saya gak lupa gini ya Saya teriakin kamu maling Maling, ada maling Pak, Rima Jangan tolong Rima Saya gak punya maksud apa-apa Saya cuma mau ngambil ARS Buat kompres cincin Saya tidak punya maksud apa-apa Betul Iya, Bu Jangan bilang Bu Haja maling Tadi Cici nyuruh Bu Haja Buat ngompres kepala Cici Udah, udah, udah Bu, lebih baik usir nenek-nenek ini dari sini Dan ingat, jangan ngomong macam-macam seperti tadi Buat, buat, buat Buat, buat Pak Kok baunya masih terasa ya, Pak? Padahal udah kita pakai panggol Tenang aja, Bu Setelah daging haram ini digiling dan dicampur bumbu Daging oplosan ini Baunya pasti gak akan kecium lagi Bapak sekarang udah pintar ya Kan ibu yang ngajarin Jadi Bakso itu bukan daging sapi asli ya, Bu Cici Cici Dengerin ibu baik-baiknya Kamu gak boleh bilang sama siapapun Faham? Kamu mau Ibu sama bapak masuk penjara? Cici gak mau, Bu Ya udah Sekarang kamu pergi tidur Kan kamu masih sakit Ayo cepet pergi Sana Sana, sana Ayo cepet pergi Ayo cepet Sebentar, sebentar Sayang Kau bapak pergi dulu ya Kamu cepet semua Bapak pergi cium-cum segala Tidak Bagaimana Ini cuma rumah satu Iya Semua Bapak Ambil Tidak Ambil Ayo Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 Dan semoga Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih telah menonton Ya Allah Sudah menonton Aku sayang Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton